Kira-kira seratus negara saya sudah datangi, tidak ada kekayaan budaya yang lebih hebat dari Indonesia. Jadi Indonesia ini juga bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia sebenarnya. Dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah kebudayaan Islam Indonesia. Islam di Indonesia ini mungkin perlu kita tulis ulang juga Pak Menteri Agama, karena dalam situs bongal yang ada di Tapanuli Tengah, kita temukan banyak sekali artefak, koin-koin bahwa Islam masuk di Indonesia ini sejak abad pertama Hijriah. Jadi sejak abad ketujuh Masihi sudah masuk. Setelah kita mendengarkan Bapak Mulyonologi dan Bapak Handoko Hendro Priyono berbicara tentang perjalanan perencanaan Festival Harmoni Istiqlal, Mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Dr. Fadlizon, MSC, selaku Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, yang memberikan dukungan penuh atas hadirnya Galeri Harmoni Istiqlal, Galeri Telusur Budaya Islam di Nusantara, dan Imam Bukhari. Dengan tepuk tangan yang meriah, mari kita sambut Bapak Fadlizon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, tentu sahibul baik, Tuan Rumah, Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Masaruddin Umar, sekaligus juga Imam Besar Masjid Istiqlal, His Excellency Mr. Oib, dengan istri, dengan ibu, His Excellency Mr. Oibbek Esyonov, Ambassador of Uzbekistan, Mr. Abdul Karim, Ibu Sefana from Buhari Creative Group, Direktur Kerjasama Sosial Budaya ASEAN, yang juga hadir, Ibu Monika Ari, Bapak Musa Rajeksah, anggota DPR RI Republik Indonesia, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, Pergi ke pasar membeli ketan, Jangan lupa beli durian. Festival Harmoni Istiqlal Jembatan Peradaban, Satukan kita dalam keberagaman. Tentu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, Yang hari ini kita bisa berkumpul bersama di masjid yang sangat megah ini, Masjid Istiqlal, bukan hanya sebagai simbol spiritual, tapi juga pusat pemajuan kebudayaan bangsa dalam rangka peresmian Festival Harmoni Istiqlal yang merupakan road to, jalan menuju Festival Istiqlal yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus 2025. Penyelenggaran Festival ini merupakan pencapaian besar yang tidak lepas dari kerja keras bersama tentu saja dan antara pemerintah, masyarakat, pelaku budaya, semua pihak yang memiliki komitmen terhadap pemajuan warisan budaya Islam di Indonesia dan apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh penyelenggara, jajaran pengelola Masjid Istiqlal, IGF, Pekan Budaya Nasional, Kementerian UMKM, seluruh pihak yang menyukseskan Festival ini. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu hadirin sekalian, baru kali ini kita mempunyai Kementerian Kebudayaan, mungkin umurnya baru 50 hari atau 51 hari, dan ini merupakan komitmen dari Presiden Prabowo Subianto, Pak Prabowo dalam memajukan kebudayaan Indonesia. ada Pasal 32 Unda-Unda Dasar 1945, Konstitusi kita, kalau Pasal 33 sering dikutip ya, mungkin Pasal 29 juga Kementerian Agama sering dikutip, tapi Pasal 32 ini jarang dikutip. Isi dari Pasal 32 itu adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia, dengan memberi kebebasan kepada masyarakat untuk memelihara dan mengembangkan budayanya masing-masing. Jadi sangat kuat sekali perintah konstitusi kita itu di dalam memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. Jadi sangat cocok sekali bahwa kita juga dalam Festival Harmoni Estikal ini bekerjasama, berkolaborasi dengan Uzbekistan, sebuah negara yang sudah kita kenal dengan baik. Di situ ada tempat seorang tokoh besar ulama yang juga tokoh besar hadis Bukhari dan juga Tirmizi juga dari sana. Saya sudah delapan kali ke Uzbekistan ini hampir ke semua kotanya ke Tashken, Samarkand, Bukhara, Kifah, dan berbagai tempat. Jadi saya sudah ziarah mungkin sudah ada sekitar tujuh-delapan kali ke makam Imam Bukhari. Kemudian juga di situ lahir sebenarnya banyak tokoh-tokoh intelektual muslim yang hebat-hebat. misalnya seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi, kemudian Ibn Sina, Afisena, dan banyak lagi tokoh-tokoh yang kemudian mereka mendirikan Baitul Hikmah di Bagdad sehingga dunia Islam ketika itu peradaban Islam menjadi peradaban yang sangat besar. Jadi Uzbekistan ini sedang membangun sebuah Center for Islamic Civilization di Tashken. Saya sudah tiga kali melihat tempatnya hampir jadi suatu bangunan yang megah dan di situ termasuk nanti akan banyak sekali artefak-artefak, naskah-naskah, manuskrip-manuskrip yang akan berada di situ. Termasuk di Tashken itu di Center for Islamic Civilization itu ada Al-Quran yang pertama. Al-Quran Mushhaf yang pertama yang dikumpulkan oleh Saidina Usman yang disusun oleh Saidina Usman bin Affan. Itu berada di Uzbekistan di komplek dari Hazrat Imam. Jadi kemungkinan itu merupakan naskah Al-Quran tertua di dunia yang ada di Uzbekistan. Mudah-mudahan nanti satu kali mungkin bisa dibawa ini Pak Menteri Agama kalau bisa dipinjam. Tapi ya luar biasa itu kalau bisa didatang. Itu adalah Al-Quran yang pertama yang disusun oleh Saidina Usman yang berada di Uzbekistan. Begitu juga banyak tokoh-tokoh ulama lain yang di situ Imam Maturudi juga ada di sana. Selain itu juga tokoh-tokoh tarekat termasuk Bahaudin Naksabandi pendiri tarekat Naksabandia itu di Bukhara saya juga sudah kesana beberapa kali dan disitu menjadi satu tempat Naksabandi itu sebenarnya nama semacam kecamatan lah makanya disebut Naksabandia itu karena dari daerah Naksabandi di Uzbekistan. Jadi Bapak-Bapak Ibu-Ibu hadirin sekalian tentu melalui festival Harmoni Istiqlal kita tegaskan kembali Indonesia sebagai epicentrum Islam dunia yang memancarkan nilai-nilai Islam yang damai toleran inklusif kepada masyarakat global dan saya juga keliling banyak negara kira-kira seratus negara saya sudah datangi tidak ada kekayaan budaya yang lebih hebat dari Indonesia jadi Indonesia ini juga bisa menjadi ibu kota kebudayaan dunia sebenarnya dan tentu saja termasuk di dalamnya adalah kebudayaan Islam Indonesia dan saya kira juga banyak mungkin tadi saya bincang-bincang dengan Menteri Agama ruang-ruang yang ada di Istiqlal ini bisa menjadi bagian dari museum termasuk public space yang bisa diakses oleh publik Islam di Indonesia ini mungkin perlu kita tulis ulang juga Pak Menteri Agama karena dalam situs bongal yang ada di Tapanuli Tengah kita temukan banyak sekali artefak koin-koin bahwa Islam masuk di Indonesia ini sejak abad pertama Hijriah jadi sejak abad ketujuh Masihi sudah masuk banyak sekali ditemukan koin-koin dari dinasti Umayyah dan sampai terus sampai ke dinasti Abas jadi Islam bukan masuk dari abad ke-13 saya kira lebih awal dari itu termasuk ketika di era Majapahit itu sudah berkembang konon bahkan sudah menjadi agama ketiga terbesar di era Majapahit itu Islam di Indonesia jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu adilin sekalian saya kira sebagai sebuah festival yang mengawali budaya menuju festival Istiqlal saya kira sangat penting kami berharap nanti bekerja sama dan tentu saja kita ingin ke depan juga ada satu museum peradaban Islam yang lebih besar karena Indonesia ini dikenal sebagai negara yang muslimnya terbesar di dunia jumlah penduduknya ya sehingga kita perlulah mempunyai satu museum peradaban Islam yang representatif termasuk dengan ciri-cirinya yang khas bahwa Islam masuk ke Indonesia ini dengan damai toleran inklusif bahkan merangkul tradisi merangkul budaya jadi formalismenya tidak dihancurkan bahkan menyerap budaya wayang keris gamelan dan lain-lain oleh para wali oleh para dai penyebar tapi esensialismenya yang dimasukkan tauhidnya yang diubah jadi formalismenya tetap dihargai disinilah saya kira dialog kebudayaan akulturasi budaya yang sangat penting yang menjadikan Islam di Indonesia itu berbeda dengan yang lain di dalam hal menghargai tradisi dan budaya demikian saya kira bapak-bapak dan ibu-ibu hadir sekalian kami ucapkan selamat dan terutama nanti kita akan bekerjasama lebih banyak lagi ke depan untuk membangun ini satu lagi saya juga baru datang kemarin dari museum Islam Indonesia Kiai Haji Hashim Ash'ari ini juga di bawah Kementerian Kebudayaan itu di Jombang di komplek sekitar Tebu Ireng ini juga menjadi salah satu aset untuk menjelaskan kepada publik tentang bagaimana masuknya Islam di Indonesia dan story lainnya sedang kita bangun mudah-mudahan dalam satu bulan ini bisa kita tuntaskan hangat cahaya sinar rembulan semilir angin penuh pesona festival Harmoni Istiqlal jadi persembahan Islam Indonesia bagi peradaban dunia terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati